Pemerintah kota Solo akan segera menerbitkan surat edaran larangan mengonsumsi daging anjing Dimana tidak hanya mengatur larangan mengonsumsi daging anjing Tapi juga dibuat secara umum kepada masyarakat untuk mengonsumsi bahan pangan yang aman, sehat dan halal Untuk itu pihaknya seperti dikatakan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan atau Dispantan Solo Eko Nugroho Isbandiarso pada 25 Januari telah merampungkan draft surat edaran tersebut Dimana dalam waktu dekat akan segera diserahkan ke Sekretaris Daerah Kota Solo untuk diperiksa kesesuaiannya Eko pun menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan untuk anjing yang dipotong Sesuai surat edaran Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah Yang larang hal tersebut, karena daging anjing bukanlah bahan pangan Diindikasikan itu kan menimbulkan penyakit yang tidak diinginkan Bisa bersifat seonosis seperti adanya rapies, kemudian adanya bakteri-bakteri yang mungkin berpengaruh terhadap kesehatan yang mengkonsumsi Sebelumnya ratusan ekor anjing diamankan di Tol Kali Kangkung, Semarang untuk tujuan Solo Yang menjadi salah satu daerah yang dikenal sebagai pusat pengolahan daging anjing Dimana berdasarkan data di Sepangtan, Kota Solo, tingkat konsumsi daging anjing setempat mencapai 100 ekor per hari Dengan 27 warung makan yang menjual menu daging anjing Darus Solo, Jawa Tengah, Deni Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan